Jasa-jasa Allah subhanahu wa ta'ala Tadi ada takdir Luh mahfuz, geser dikit Dengan irodah Geser dikit dengan apa? Ya kun lagi Maka kun itu ada dua Kun Kafnya itu Dalam ilmu huruf diartikan Kamal, kesempurnaan Nun Ini bisa kesempurnaan Nur, bisa kesempurnaan Nar Kamalun Nar, Kamalun Nur Nurnya menjadi Malaikat Rahmat Narnya jadi Malaikat Azazil Ya Malaikat Azazil ini Mantan Jenderal di Di surga Dulu dia pemimpin di surga Tapi dipecat Kalau ibarat kata orang Jenderal pensiunan Ya Purnawirawan Nah itu Si Azazil itu Purnawirawan Malaikat Dia pernah mimpin di surga Dia pernah mimpin di surga Dulu Ada Malaikat datang Karena Malaikat dikasih bocoran Luh Mahfuz Bocorannya apa? Akan ada sekelompok Malaikat Membelot Malaikat-Malaikat yang datang ini Merasa takut Takut kalau ini Kelompok mereka Jadi Malaikat itu ada Fam-famnya Ada Malaikat Mukorrabin Ada Malaikat Rahmat Ada Malaikat Malam Ada Malaikat Siang Ada Malaikat Yang belakang namanya itu Pakai-pakai In Kiraman Katibin Pakai In-in-in-in-in-in-in Semua Ada Malaikat yang belakangnya pakai Il Mikail Israel Jibril Ya Ada Israfil Ada Malaikat yang belakang namanya pakai Un-un-un-un-un Ada An-an-an Itu fam-nya mereka Family-nya Malaikat Malaikat-Malaikat ini Datang kepada Generalnya Malaikat zaman itu Panglimanya Pemimpinnya Datang minta doa Karena si Malaikat yang ini Yang di tengah surga ini Zikirnya paling banyak Ya Zikirnya paling banyak Doa paling mantap Apa ada kata mereka Wahai Azazil Doakan kami Katanya di Lumah Fus Ada sekelompok Malaikat Akan belon Apa kata si Azazil Baik Aku doakan kalian Dapat hidayah Ya Ya Hadakumullah Semoga Allah Memberi kalian hidayah Tetapi dia lupa Mendoakan Dirinya Ya Seperti kelompok-kelompok Yang sekarang Sama aja Ngomong lagu amat Halo ya dik Semoga Allah Berhidayah kamu Hadakumullah Kalau doa Itu mulai diri kita dulu Hadaniyallahu Iyakum Semoga Allah Berhidayah aku Dan kamu Begitu Kalau doain orang Ya Jangan hanya Orang yang didoain Si iblis Ngerasa Saya bakal selamat Dengan zikir saya Maka kalian Saya doakan Berkah zikir ini Selamat Saya gak perlu doa Aku gak perlu doa Kalian aja Minta doa Kepada aku Jumawa dia Mulai merasa Berjasa Karena memang Banyak urusan-urusan Surga Itu beres sama dia Azazil ini Rapinya Bukan main Sayapnya Sangat banyak Jumlahnya Sama dengan Jumlah sayap Jibril Seandainya nih Mereka Gak berubah Itu azazil Yang jadi Pembawa wahyu Kemuka bumi Cuma ada Satu Kekurangannya Apa Kekurangan dia Dia gak Salawat Ya Jibril Salawat Dia Dia ngira Apa Ngapain Salat-salat Zikirku Udah cukup Kok Udah disumpur Itu dia Jibril Jibril Dan kelompok Dia semua Bersalawat Maka disebutlah Salawat Jibril Sallallahu Ala Muhammad Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril Hanya Nur Jadi Sayyidina Jibril Nunggu Nunggu Lama sekali Baru Allah Izinkan Dia melihat Nur Maka dia Bersalawat Sallallahu Ala Muhammad